Intro Pemirsa stok ketersediaan daging sapi segar di kota Tanjung Pinangkian menipis, bahkan diperkirakan hanya bertahan sampai 10 hari mendatang. Atas kondisi ini, Asosiasi Pedagang Ternak meminta kemudahan untuk penyaluran hewan ternak. Keterbatasan stok daging segar ini disebabkan kasus PMK yang kini masih merebak di beberapa daerah. Selain itu, pemerintah pun memperketat distribusi hewan ternak. Ketua Asosiasi Pedagang Ternak Kota Tanjung Pinang, Tamrin, meminta keringanan dalam pengiriman hewan ternak dari daerah penyalur agar waktu pengiriman hewan ternak tidak terlalu lama dan berbiaya mahal. Saya mengharapkan ada lagi diskresi dari pemerintah untuk membenarkan kita memasukkan sapi dari daerah hijau, katakan Lampung, tapi pelabuhannya itu kita ambil lah, katakan umpamanya, kalau kami mengharapkan dari Bungara Sabah, karena itu kan masih daerah hijau, kami mengharapkan paling tidak dari daerah Palembang yang namanya Bom Baru. Nah itu perjalanannya ke Tanjung Pinang tidak begitu lama. Dan transportasi untuk mengangkat sapi dari daerah itu, itu cukup banyak. Saat ini diketahui, stok ketersediaan daging segar di kota Tanjung Pinang kian menipis. Tamrin yang juga salah satu pedagang daging sapi segar mengaku hanya punya 5 ekor sapi potong saat ini. Ia memprediksi stok daging segar hanya akan bertahan sampai 10 hari mendatang.